Sebuah pelajaran yang saya sudah siapkan dua bulan lalu, akhirnya saya bisa sampaikan juga di tempat ini. Tadi pagi dalam kebaktian pertama saya sudah mengawali pelajaran tentang pernikahan. Dimana tema tadi pagi nanti mungkin bisa dilihat rekaman atau CD-nya, yaitu penderitaan dan kekecewaan adalah ujian dari pernikahan. Nah saya mau melanjutkan apa yang tadi saya sudah letakkan tadi pagi dasarnya dengan sebuah pelajaran yang saya beri judul ketika cinta menjadi Tuhan. Saya beri judul pelajaran hari ini adalah ketika cinta menjadi Tuhan. Saya yakin kebenaran ini bukan cuma hanya bagi yang sudah berkeluarga tetapi yang belum pun saudara bisa menangkap pelajaran ini untuk mempersiapkan pernikahan yang akan saudara alami. Nah saya akan buka dengan kata Tuhan. Tuhan adalah sesuatu satu kata yang sangat sakral. Ada banyak sekali orang tidak memahami kata itu sehingga dengan mudahnya kita melepaskan kata dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Berapa banyak kita dengan mudahnya, dengan entengnya kita bilang Yesus itu Tuhan bagi saya. Tetapi pernahkah kita berpikir kata Tuhan itu berasal dari kebahasa Yunani yaitu kurios. Dan arti kata Tuhan adalah seseorang yang memiliki hidup kita. Seseorang yang memiliki kuasa untuk memutuskan hidup kita. Seseorang yang mengontrol hidup kita. Artinya ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan maka dengan kata lain saudara harus menaklukkan dirimu di bawah kuasa dan pemerintahannya. Nah mengapa ini penting? Karena ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan dan jawab baik-baik. Sudahkah pertanyaannya Yesus menjadi Tuhan yang memerintah kehidupan kita? Yang saya maksud sudahkah Yesus menjadi Tuhan yang memerintah hidup kita adalah termasuk dia mempengaruhi bahkan dia menentukan keputusan, keputusan kita. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-9 jelas disitu dikatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti dengan kata lain selama ini kita telah kurang memahami makna dan tujuan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Kita selama ini selalu berpikir Yesus mati dan bangkit untuk menyatakan kasihnya, untuk menyelamatkan saya, saya setuju dengan itu. Tapi ayat ini berkata bahwa tujuan dia mati dan bangkit supaya dia bisa menjadi Tuhan yang memerintah secara total kehidupan kita. Nah mengapa saya membuka pelajaran ini dengan ketuhanan Yesus? Karena masalahnya ada banyak sekali pernikahan yang dimulai dengan cinta. Pernahkah bapak ibu saudara berpikir bahwa memulai pernikahan memang dibutuhkan cinta? Jika tidak maka kita sedang hidup di jaman Siti Nurbaya. Saudara memikahi seseorang saya pasti itu digerakkan oleh rasa cinta. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata untuk mempertahankan sebuah pernikahan tidak cukup dengan rasa cinta? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu klip. Tujuan saya menayangkan ini bukan untuk kita menghakimi tapi untuk kita belajar. Kita akan melihat satu klip yang memang sudah dimuat, yang sudah ditayangkan di Metro TV khususnya di acara Jazz Alvin. Yaitu kisah Franky Sihombing dan Feby Febiola. Jangan dijalankan dulu, saya mau jelaskan sebentar. Ketika wawancara ini ditayangkan ada banyak sekali orang-orang yang ketemu dengan saya dan mereka bertanya. Bagaimana sikap kita? Saya coba lihat, saya pelajari berulang-ulang untuk bisa menarik pelajaran. Apa sebetulnya yang kita bisa pelajari dari Franky Sihombing itu adalah seorang hamba Tuhan. Mungkin sebagian saudara sudah mendengar dan bahkan mencicipi pengurapannya. Tapi akhirnya dia menceraikan istrinya dan akhirnya dia menjalin hubungan dengan seorang artis yang bernama Feby Febiola. Itu penjelasan, karena Bapak Andi tadi bilang barangkali ada yang tidak tahu. Tapi saya yakin orang Bandung tentu pasti tahu perkembangan terkini. Nah, tujuan dari saya menjelaskan ini adalah untuk kita belajar. Sekali lagi bukan untuk menjudge, bukan untuk menyudutkan, tapi apa yang sebetulnya kita bisa pelajari. Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Simak baik-baik. Apa pandangan Ken Soal Cinta Sejati sebetulnya? Hmm, agak sulit menjawabnya. Saya sih enggak punya cinta sejati. Saya cuma punya cinta. Karena saya enggak pernah menemukan cinta sejati yang lebih gila dari Tuhan Yesus, enggak pernah. Jadi buat saya enggak ada cinta sejati, cuma dia yang punya. Tapi memang kita punya cinta yang ada di dalam diri kita yang enggak bisa di-ignore. Saya tidak pernah merencanakan bisa ketemu Feby, bisa jatuh cinta sama Feby, sampai sejauh ini. Enggak ada dalam kepala saya juga, enggak pernah di-planning. Tapi tiba-tiba rasa itu ada di dalam saya. Saya menyebutnya cinta. Sejati atau tidak sejati, cinta manusia memang enggak sejati menurut saya. Jadi kalaupun kita bisa bertahan nanti sampai selama-lamanya, sampai kita mati, maut, memisahkan, ya menurut saya itu cuma karena ada Tuhan di antara kita. Walaupun terbukti yang pertama enggak, gitu. Tapi itulah ketidaksempurnaan kita ya. Karena kita semua percaya yang sempurna cuma Tuhan. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada pernikahan sempurna, enggak ada hidup sempurna, enggak ada. Cinta yang sempurna enggak ada. Cuma dia yang punya cinta sempurna. Tapi ada chapter lain yang harus dilakoni, yang diharapkan tentu akan lebih baik pada sebelumnya. Iya. Kayak gitu. Ada tambahan, Fet? Kalau aku lebih kepada day by day, setiap hari aja. Setiap hari kita harus menjadi lebih baik, terus harus happy terus, gitu. Ya mungkin dalam hidup tidak bisa terlalu happy. Pasti ada masa-masa di mana kita juga unhappy. Cuma kalau bisa jangan minyak banyak. Yang saudara bisa pelajari dari percakapan tadi. Mereka memulai dan membangun pernikahan di atas dasar cinta. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya beri judul teaching hari ini adalah ketika cinta menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan artinya yang menentukan, yang memutuskan, yang mengendalikan. Kembali ke powerpoint. Saudara harus memahami bahwa kasih yang dewasa tidak ditentukan oleh rasa. Tetapi oleh sebuah komitmen. Betapa rapuhnya pernikahan jika kita cuma mendasarinya hanya atas dasar cinta. Itu sebabnya saya berikan statement saya kepada generasi ketika apa tanggapan terhadap peristiwa ini. Saya bilang, betapa rapuhnya pernikahan mereka. Bagaimana kalau rasa cinta itu nanti hilang? Apa yang terjadi ketika kita memulai dan membangun pernikahan dengan hanya atas dasar rasa cinta. Saya melihat bahwa membangun rumah tangga keluarga di atas dasar perasaan. Sama saja kita seperti sedang membangun sebuah rumah di atas pasir. Betapa mudahnya berubah. Betapa mudahnya goncang dan goyah. Itu sebabnya saya percaya bahwa seharusnya pernikahan orang percaya dibangun di atas dasar bukan rasa cinta. Tapi sebenarnya adalah covenant. Karena covenant itu seperti batu. Komitmen itu seperti batu. Cinta itu seperti pasir. Nah sudah harus memahami karena saya melihat bahwa pernikahan adalah sebuah covenant. Nah kata covenant seringkali kurang dipahami oleh generasi hari-hari ini. Itu sebabnya ketika saya renungkan bahwa pernikahan orang percaya adalah sebuah covenant. Tentu saudara pernah mengikuti atau hadir kembali di acara pemberkatan nikah. Apa yang kira-kira saudara bisa pelajari setiap kali ada janji nikah. Sadarkah saudara bahwa janji nikah itu berbicara tentang perjanjian darah. Perjanjian darah pada zaman Alkitab dicatat itu adalah perjanjian yang hanya bisa dibatalkan oleh kematian. Selama ini saya melihat bahwa janji-janji nikah itu sebatas dengan sama-sama derajatnya dengan janji-janji kita sama orang. Sama seperti begini. Pak Andi besok minggu depan saya akan datang. Pas ketika saya berhalangan hadir saya bilang maafkan Pak Andi saya tidak bisa memenuhi janji saya. Pernahkah saudara berpikir bahwa ketika janji nikah itu bukan cuma sekadar janji-janji seperti itu. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan kita berdiskusi tentang ada banyak kali perjinahan dan perselingkuhan yang menjadi legalitas dari sebuah perceraian. Sesama hamba Tuhan dia berdiskusi dengan saya dia bilang gini kan ada ayatnya toh kalau bercerai kalau misalnya berjinah itu bisa cerai. Lalu saya bilang begini sama dia itu kan atas karena ketegaran hati bangsa Israel maka Musa mengizinkan sebenarnya tidak mengizinkan bahkan membiarkan. Lalu saya bilang begini kalau memang perselingkuhan dan perjinahan itu benar-benar merupakan legalitas untuk kita cerai. Saya bilang masukkan dong di janji nikah kecuali maut dan perjinahan yang memisahkan. Bukankah waktu kita janji nikah kecuali maut yang memisahkan. Itu sebabnya saya bilang sama rekan hamba Tuhan masukkan di dalam janji nikahnya kecuali maut dan perjinahan. Berarti dengan kata lain yang saya mau katakan sudah waktunya gereja menjunjung tinggi pernikahan. Pernikahan itu bukan main-main, pernikahan adalah sebuah perjanjian darah dan janji nikah bukanlah sebatas formalitas dalam acara pemberkatan nikah. Sebentar Gembala Saudara akan memberkati jemaat katanya. Ingat baik-baik kita seringkali menganggap enteng janji nikah cuma sekedar formalitas sebelum tumpang tangan. Padahal itu bicara sebuah komitmen seumur hidup yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya setuju dengan apa yang dituliskan oleh seorang pakar pernikahan Kristen bernama Norman Wright. Dia bilang begini, pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen yang mencakup tiga pribadi. Yaitu suami, istri dan Yesus Kristus. Kita ini cuma mikir pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen yang mencakup dua pribadi. Yaitu suami dan istri. Padahal ternyata pernikahan adalah sebuah komitmen yang mencakup tiga pribadi. Yaitu ada peran Tuhan dan ada kehadiran Tuhan di dalam pernikahan kita. Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan harus terlibat di dalam pernikahan-pernikahan? Karena kalau saudara lihat di dalam kejadian 2 ayat 15 dan kejadian 2 ayat yang ke-18. Ternyata Tuhan membangun pernikahan bukan cuma sekedar karena Tuhan melihat Adam kesepian sekali. Cuma ditemani oleh para binatang-binatang yang ada lalu Tuhan jatuh kasihan dan akhirnya Tuhan membangun atau membuat seorang wanita dan akhirnya memberikannya sebagai istri. Ternyata tidak. Kalau saudara lihat di dalam kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti dengan kata lain tujuan Tuhan memberikan hawa kepada Adam demi penuntasan kehendak Allah dalam diri Adam. Tuhan melihat tugas dan tanggung jawab Adam begitu berat. Itu sebabnya Tuhan berang gini, ini kayaknya butuh ditolong. Ditolong bukan untuk kepentingan Adam semata, tapi ditolong demi supaya Adam bisa maksimal menyelesaikan mandat kerajaan yang ada dalam hidupnya. Kesimpulan saya, pernikahan itu bukan bicara tentang saya. Pernikahan juga bukan bicara tentang kita. Pernikahan itu bicara tentang Tuhan. Amin saudara. Pertanyaan yang saya mau ajukan buat saudara, sudahkah pelayan pernikahan-pernikahan dan rumah tangga kita adalah pernikahan yang memberkati kerajaan Allah? Selama ini kita cuma hanya mengusahakan pernikahan itu membahagiakan kita, tapi kita lupa bahwa pernikahan seharusnya membahagiakan Tuhan. Ada banyak pernikahan-pernikahan merugikan kepentingan kerajaan Allah, itu masalahnya. Satu kali saya menemukan satu buku yang ditulis oleh Francis Chan. Judulnya adalah You and Me Forever. Saya coba baca dan ada yang menarik dari tulisan yang ditulis oleh Francis Chan dalam buku ini dan saya ingin membacakannya bagi saudara. Dia bilang begini, satu perubahan terjadi di tengah keluarga kami, tak kalah Lisa dan saya, Lisa itu istrinya, dan saya mulai hidup dengan lensa kekekalan. Menarik sekali. Kami justru menikmati kehidupan saat ini. Banyak orang mendorong Anda berfokus pada pernikahan. Berfokus pada satu sama lain. Tetapi kami mendapati bahwa berfokus pada misi Allah menjadikan pernikahan kami menakjubkan justru. Selanjutnya, pandangan yang berfokus pada kekekalan menghindarkan kita dari saling, dari silang pendapat yang konyol. Tidak ada waktu bertengkar. Ada banyak hal yang baik yang mesti kami kejar daripada meributkan kepentingan kami. Hanya membuang waktu. Allah menciptakan dengan satu tujuan. Kita tidak boleh menyanyiakan hidup kita. Bahkan pernikahan kita. Sekedar untuk mengejar kesenangan pribadi. Saya tertarik. Selama ini pengajaran-pengajaran bilang, fokus on family. Fokus terhadap pasangan. Itu benar, itu baik. Bukan berarti salah, sudah bisa paham. Tapi ada sebuah level dimana kita mesti tumbuh. Bukan cuma sebatas fokus pada pasangan. Tapi kita juga fokus kepada kerajaan Allah. Dan ternyata saya setuju bahwa ketika kita berorientasi kepada kerajaan Allah. Maka ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan lagi. Mengapa keributan-keributan terjadi? Mengapa konflik terjadi? Karena semua bermuara kepada kepentingan diri sendiri. Ketika kita menjadikan rumah tangga kita berorientasi pada kerajaan Allah. Maka ternyata itu akan menyelamatkan kita dari konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi dan dialami. Ketika saya coba merenungkan step by step pelajaran ini. Saya menyimpulkan kesimpulan saya adalah di dalam semua pernikahan Kristen ada the God factor. Dan the God factor justru adalah pengharapan pernikahan kita. Saya tidak peduli serumit apa dan serusak apa dan seputus asa apa pernikahan kita. Tapi masalahnya adalah seringkali keputus asaan-keputus asaan kita. Karena kita telah melupakan tentang peran dan kehadiran Tuhan di dalam pernikahan kita. Kita fokus pada kelemahan kita, kepada konflik kita, kepada semua yang terjadi. Kita lupa ada Tuhan juga. Tadi saya katakan Norman Wright katakan bahwa pernikahan itu komitmen bukan cuma dua orang. Tapi tiga pribadi yaitu Tuhan. Ketika saya melihat hal ini saya menyimpulkan. Jika Tuhan memiliki kepentingan lewat pernikahan kita. Maka bukankah dia akan terlibat mewujudkannya? Saya ulang. Jika Tuhan memiliki kepentingan lewat pernikahan anak-anaknya yaitu pernikahan kita semua. Maka bukankah sebetulnya dia akan terlibat untuk mewujudkannya? Sudara percaya enggak? Sudara Tuhan punya kepentingan lewat pernikahan sudara. Setuju? Kalau Tuhan punya kepentingan Tuhan pasti mengawal tidak? Setuju? Banyak kali saya mesti katakan jujur berapa kali ketika saya mengalami konflik dengan istri saya pun. Seringkali apa yang terjadi konflik telah membutakan mata saya tentang kehadiran Tuhan dan keberadaan dan kepedulian Tuhan. Berapa banyak pernikahan-pernikahan berakhir dan akhirnya putus asa karena tersebut kali-kali kita lupa bahwa pernikahan itu bukan cuma hanya kekuatan kita tapi kekuatan Tuhan. Satu hari Tuhan singkapkan satu pewahyuan kepada saya dan pewahyuan ini sungguh telah merubah cara pandang saya terhadap pernikahan. Bertahun-tahun lamanya saya selama ini berpikir kok kayaknya banyak sekali pasangan yang berjuang dengan sendiri mempertahankan rumah tangga supaya enggak hancur. Tapi ternyata ada satu kisah bahkan dua kisah di Alkitab yang dicatat bahwa benar-benar Tuhan itu punya kepentingan dan kalau dia punya kepentingan dia pasti terlibat. Sudah pernah baca kisah ini? Kejadian fasal 12 ayat 10 sampai 19. Ketika kelaparan timbul di negeri itu pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke negeri berkatalah ia kepada sarai istrinya. Sepengecut-pengecutnya saudara menurut saya enggak sepengecut Abram ya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Betapa parah sekali Abraham menurut saya. Maaf kata-kata saya kasar. Sebenarnya saudara kayaknya enggak sampai kayak gini deh. Coba sudah lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa saya perlu tekankan kata itu? Karena saya mau jelaskan sesuatu. Sesudah Abraham masuk ke Mesir. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembus sapi, Keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, Keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan. Katakan tetapi Tuhan. Katakan tetapi Tuhan. Ulang sekali lagi. Tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan menimpakan tulang yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata. Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Apa pelajaran yang Tuhan singkapkan? Pahwahyuan yang luar biasa apa? Yang Tuhan singkapkan kepada saya yang saya mau bagikan buat saudara. Lewat kisah ini kita tahu. Abraham dan Sarah sudah give up sama pernikahan itu. Tidak ada tindakan melawan mempertahankannya. Tidak ada. Tidak ada dicatat bahwa Sarah berontak. Tidak ada. Tapi saya mau katakan. Di saat suami istri sudah menyerah. Tapi Tuhan kita tidak pernah menyerah. Saya ulang sekali lagi. Ada waktunya. Ada saatnya. Kita menyerah dengan pernikahan. Kita ingin menyerah. Tapi satu kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara boleh menyerah. Tapi Tuhan tidak akan pernah menyerah. Berapa banyak suami istri datang kepada saya dan bilang sudah tidak tahan. Sudah tidak tahan. Kayaknya lebih baik di akhiri aja penderitaan ini. Sudah tidak tahan. Selama ini kita lupa bahwa ternyata ada Tuhan yang sebetulnya terlibat. Saya banyak ketemu orang-orang yang sudah tidak lagi bisa mempertahankan dan tidak punya niat. Sudah ilfil katanya. Berkata udah deh. Saya sudah gak punya harapan lagi. Udah deh gini aja deh. Gak tahu. Pokoknya tunggu waktu aja untuk kita cerai. Dan saya mau katakan buat saudara. Saya mau katakan dengar baik-baik di dalam nama Yesus. Dengar baik-baik ini. Tuhan punya kepentingan lewat pernikahan kita. Itu sebabnya Tuhan akan bela pernikahan kita. Menurut saya keledai yang bodoh itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Tapi Abraham itu lebih bodoh dari keledai menurut saya. Terbukti dalam kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Dia ulang kesalahan yang sama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tana Nekep dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah. Lagi-lagi diulang kesalahan itu. Tetapi pada waktu dia saudaraku maka Abimelek Raja Gerar. Menyuruhnya mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek. Dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya. Engkau harus mati. Oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia Tuhan. Apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketahui lah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Bukankah saudara sedang melihat pembelaan Tuhan yang gila-gilaan terhadap rumah tangga Abraham. Percayakah saudara bahwa Tuhan sedang gila-gilaan bela pernikahan kita. Ada waktunya konflik membuat kita hampir dibujuk menyerah. Pewahyuan ini membangkitkan pengharapan saya. Bahwa pernikahan itu bukan bicara saya dan istri saya. Tapi ada Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya saya pikir lewat teaching ini. Kita harus menjunjung tinggi pernikahan. Kita harus menghormati pernikahan. Karena ini bukan bicara tentang kita. Masalahnya kalau saudara lihat di dalam Roma 8, ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal sekali tapi saya mau ulang sekali lagi buat saudara hari ini. Kita tahu sekarang. Apa yang kita mesti tahu? Bahwa Allah turut bekerja. Di mana dalam segala sesuatu termasuk di dalam kita saat tawar hati, di saat kita mulai menyerah. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan sedang turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu saya baca ayat ini sekali lagi. Tiba-tiba Tuhan singkapkan ini. Nah, aku bukan Tuhan yang pasif. Aku adalah Tuhan yang aktif. Masalahnya kenapa kita tidak bisa lihat Tuhan itu sepertinya aktif. Karena dia aktif di balik layar. Ada waktunya saya seringkali mempertanyakan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dan Tuhan selalu bilang. Aku turut bekerja. Dan selalu turut bekerja. Mengapa berita ini penting? Masalahnya adalah karena pernikahan di akhir zaman ini sedang dilanda tsunami perceraian. Setuju gak saudara? Perceraian itu seperti tsunami. Melanda ndak pandang bulu. Mau jemaat, mau kristen, mau ndak, mau pendeta atau tidak. Hajar semuanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyadarkan saya bahwa kita telah salah fokus. Kita telah fokus terhadap apa yang iblis sedang kerjakan. Tapi kita lupa berfokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu sebabnya berfokuslah pada apa yang Tuhan dan sedang dapat lakukan. Bukan berfokus pada iblis yang sedang lakukan dan coba berusaha hancurkan rumah tangga kita. Terbukti. Coba saudara perhatikan ini. Roma 5 ayat 20. Ini kabar baik buat saudara. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan dimana dosa semakin bertambah banyak, di sana. Dimana dosa makin kuat, makin hebat. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Di dalam Contemporary English Version digunakan kata Where sin was powerful, God kindness was even more powerful. Sorry saya mesti ngaku jujur sama saudara. Seringkali sebagai hamba Tuhan ada waktunya saya tawar hati. Lihat betapa dasyatnya pekerjaan setan menghancurkan keluarga. Itu sampai seringkali jadi terintimidasi. Sampai seringkali Tuhan selalu ingatkan saya. Dia bilang, nah kalau setan makin hebat, aku jauh bekerja lebih hebat. Kembali, dimana fokus saudara? Fokus kita melihat pada apa yang dikerjakan musuh dan yang sedang dikerjakan musuh. Dan apa yang dapat dilakukan oleh musuh. Tapi kita tidak melihat apa yang sedang dan yang dapat Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Waktu saya renungkan ini dan dari hasil banyak konseling, saya menemukan begini. Ada banyak rumah tangga-rumah tangga tidak bercerai karena faktor anak. Ada yang bilang begini, pengennya cerai pak tapi kasihan anak. Waktu saya renungkan ini saya menyimpulkan, kalau faktor anak dapat mencegah perceraian, maka faktor Tuhan dapat memulihkan pernikahan. Maafkan saya, mungkin suaranya tadi agak keras. Kalau Anda mempertahankan pernikahan dan tidak cerai karena Anda terlalu mencintai anakmu supaya tidak hancur di masa depannya, dan karena kehadiran anak memenahanmu untuk tidak bercerai, kabar baiknya faktor Tuhan bukan cuma membuat kita bertahan, tapi faktor Tuhan memberikan pengharapan bahwa pernikahan serusak apapun bisa dipulihkan. Kesimpulan saya, jadikan Tuhan sebagai titik perjumpaan. Ini yang susah. Setelah-setelah pernah belajar tentang segitiga ini, Tuhan, suami dan istri. Berapa banyak kita punya problem adalah, lihat ke depan, kita punya problem adalah bagaimana semakin mendekatkan hubungan suami istri. Padahal cara Tuhan menyatukan suami istri, bukan ketika suami dan istri berfokus untuk semakin menyatukan diri mereka, tapi ketika mereka berfokus pada Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, sebenarnya tanpa sadar mereka justru semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu sebabnya saya katakan jadikan Tuhan sebagai titik perjumpaan. Makanya semakin jauh pasangan suami istri itu dengan Tuhan, semakin ada jarak antara mereka. Saya ulang, saya berharap ini jadi remah banget buat saudara. Kalau saudara ingin hubungan suami istrimu makin dekat, jangan fokus ke pasangan kita, fokuslah pada Tuhan. Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai titik pertemuan kita, percayalah pernikahan kita sungguh-sungguh akan makin hari makin kuat, makin hari makin intim, makin hari makin dekat. Saya akan akhiri dengan kisah yang sangat klasik dalam Alkitab, yaitu Yohanes fasal yang kedua, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Kisah ini seringkali dikotbahkan dalam pemberkatan-pemberkatan nikah. Saya pernah mengkotbahkannya juga. Apa yang terjadi kalau saudara baca tentang pernikahan di kanan, menurut saya ada yang salah ditekankan oleh banyak pengkotbah, termasuk saya di masa lalu. Ketika kita-kita selalu membahas tentang pernikahan, karena lalu kita langsung bilang begini sama jemaat atau sama pasangan yang mau menikah dan bilang begini, jangan lupa undang Yesus. Mau nikah, jangan cuma undang bos, undang sahabat, undang Yesus. Karena apa? Karena ketika Yesus hadir, maka pernikahanmu akan punya pengharapan. Dan maaf, semakin saya mengerti kebenaran dan melihat kenyataan kehidupan, saya menyimpulkan. Kehadiran Tuhan tidak menjamin rumah tangga benar. Apakah rumah tangga-rumah tangga yang cerai dan hancur itu tidak ada Tuhan? Ada, ada. Sudara meragukan? Ada. Tapi mengapa ada banyak kehadiran Tuhan? Kita sudah undang dia sejak pernikahan, pemberkatan nikah kita undang resmi Tuhan. Tapi mengapa seringkali pernikahan kita tidak tetap bahan uji? Jawabannya sederhana. Karena kalau saudara lihat dalam peristiwa perkawinan di Kana, mengundang Yesus itu barulah permulaan yang baik. Saya ulang. Mengundang Yesus dalam rumah tangga yang kita bangun, itu barulah awal yang baik. Katakan awal yang baik. Tapi itu baru awal. Setelah saudara undang Yesus dalam pernikahan kita, apakah saudara sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai Tuhan? Itu sebabnya saya beri judul ketika cinta menjadi Tuhan. Bukan ketika Yesus menjadi Tuhan. Ketika cinta jadi Tuhan, cinta yang jadi pengambil keputusan. Waktu kita sudah kehilangan rasa, kita bilang gini, buat apa diteruskan? Tapi ketika Yesus jadi Tuhan, maka enggak peduli rasamu, karena yang penting adalah keputusannya. Itu sebabnya sudah waktunya, pernikahan kita bukan dibangun dari dasar cinta, tapi pernikahan kita dibangun dari atas dasar ketuhanan Yesus. Mari kita lihat kembali, Yohannes pasal 2. Itu sebabnya saya tidak sedang sepelekan. Saya tidak bilang begitu, oh kalau gitu enggak perlu undang Yesus. Bukan itu. Itu sebabnya saya katakan, mengundang Yesus barulah awal yang baik. Mengapa? Karena yang membuat perpesta pernikahan ini selamat, bukan karena Yesus ada di sana saja. Terbukti, waktu Maria melihat hal itu, dia langsung datang pada Yesus anaknya dan bilang, do something. Dan Yesus bilang, waktuku belum tiba, mau apa. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh Maria. dia enggak putus asa, dia enggak bete, dia langsung datangi pelayan-pelayan itu dan dia bilang gini, nanti apa saja yang dikatakan, buatlah itu. Benar. Ketika waktunya tiba, Yesus in action. Dia mulai bilang gini, oke, sekarang kamu lihat, tempayan-tempayan yang kosong itu, isi penuh sama air. Diisi. Yang kedua, pernahkah saudara berpikir bahwa mengisi tempayan penuh sama air, itu enggak butuh perjuangan? Enggak ada yang dipertaruhkan. Enggak ada yang dipertaruhkan. Tapi perintah Yesus yang kedua, itu perintah yang sangat beresiko. Sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Kalau saudara jadi pelayan itu, apakah saudara akan lakukan itu? Saudara harus ingat, dengan baik-baik, Yesus belum punya reputasi sebagai pembuat mujizat. itu mujizat yang pertama. Kalau peristiwanya terjadi setelah Yesus sudah bangkit karena seharus, mudah sekali, tahat. Trust sudah terbangun masalahnya. Yesus belum punya reputasi apa-apa. Tapi mereka benar-benar jadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang Jawa bilang modalnya manut. Dan akhirnya mujizat terjadi, dan pesta pernikahan diselamatkan dari aib. Apa masalahnya dengan pernikahan kita? Bukan karena enggak ada Yesus, tapi karena Yesus belum sungguh-sungguh dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang bilang gini, Tuhan pulihkan pernikahan saya. Tuhan pulihkan pernikahan saya. Oke. Tapi apakah ketika Tuhan mulai memberi instruksi dan arahan-arahan untuk saudara lakukan, dan semua yang Tuhan instruksikan itu tidak populer, dan tidak saudara senangi, apakah saudara mau tetap lakukan itu? Itu sebabnya saya katakan, mengundang Yesus dalam pernikahan hanyalah awal yang baik. Kalau saudara mau lihat, dia mendemonstrasikan pembelaannya yang luar biasa. percayai bahwa dia peduli terhadap rumah tanggamu. Bukan cuma engkau yang susah, bukan cuma engkau yang menderita. Sebagai bapak dia sangat menderita melihat pernikahan anak-anaknya yang hancur. Pernikahanmu bukan cuma sekedar perjuanganmu, tapi izinkan dia berjuang juga untuk pernikahanmu. Bagianmu adalah ini, apa saja yang dikatakannya, buatlah hijau. siapkah ketika Tuhan bilang begini, datang istrimu dan segera minta maaf. Karena ada banyak suami-suami yang saya kenal, daripada minta maaf, saya sorry, lebih baik keluar uang belikan satu kijang baru. Ada banyak suami yang bilang, saya suruh minta maaf. Aduh pak, kalau itu lebih baik tidak. Istri, istri, ketika engkau mendoakan pemulihan rumah tanggamu, dan engkau berteriak kepada Yesus sebagai Tuhanmu, untuk meminta pertolongan Tuhan, dan begitu Tuhan mulai memberikan instruksi kepadamu berkata, hormati suamimu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau mematuhinya? Karena ada banyak istri langsung beralasan bilang begini, orang seperti itu susah dihormati pak. Dan jawaban saya tahu, suruh siapa, ngkomunikah dengan laki-laki seperti itu. Kesimpulan saya, kesimpulan saya. Tadi pak Andi sempat lihat preview sedikit, di kebaktian pertama judulnya, kekecewaan dan penderitaan. Dia bilang, aduh jangan ngomong penderitaan-penderitaan, nanti trauma. Saya bilang, don't worry, dua teaching ini justru good news buat jembat. Saya tidak sedang menakuti saudara, berenilah menikah yang belum menikah, tapi jangan lupa undang Yesus, dan jangan pernah lupa menjadikan dia sebagai Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri semua. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih.